Dengar bacaan dakwaan dari DPU? Akhirnya kalian bisa dengar kan, memang tidak pernah ada niat Niki untuk membukai pasangan Niki sedikitpun. Cuman Nifonya kan melerai ya? Menghalangi, menghalangi, membela, karena kan ganti-ganti. Bahasanya, ya. Kalau salah orangnya jadi gini, jadi yang jadi persoalan Niki sebetulnya ada masalah bukan dengan Niki. Kalau pada saat Niki melempar itu, terus langsung yang menangkip DPU-DPU sendiri. Itu masalahnya di sana. Kalau itu, Anda tunggu tanggal 2. Ada SFC, Anda bisa dengar semua. Seperti apa kasus ini? Tanggal 2, Insya Allah Niki juga akan memberikan nota keberatan atau SFC-nya. Seperti apa, kita tunggu tanggal 2. Kami yakin bahwa ini ada persoalan-persoalan yang kurang jelas di dalam kasus ini. Ya, tapi sebelumnya sudah menyangka, Ternyata hasilnya kayak gini, Mungkin kayak gini, gitu. Sudah, sudah menyangka. Dari awal sudah tahu. Pasti akan ada yang dilebih-lebihin, pasti. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya, ya seru juga, ya. Gimana menurut kuasa-kuasa baru? Ini yang baru ini. Coba Bilih. Profesor Bilih. Pertimbangannya kenapa? Itu memang begitu. Jadwal sidang itu, kalau di dalam persidangan itu biasanya seminggu, ya. Jadi tanggal 2, Insya Allah kami ajukan SFC, dan kami akan bacakan. Dan itu memang kebijakan dari Maju Usagi. Kecuali ada hal-hal tertentu, sidang itu bisa dalam waktu seminggu dua kali. Bang, tadi juga sempat minta dua minggu? Meminta tanggal 9 itu kita minta. Jangan pertimbangan, kita akan membuat SFC yang cukup ada waktu. Tapi ya kami sepenuhnya serahkan kepada Maju Usagi dan kami sepakat tanggal 2 tadi. Jadi yang sedang di maju juga masih ada aktivitas dirinya? Enggak sih, sama sekali. Alhamdulillah cepat juga, sidangnya kan seminggu sekali. Jadi semoga cepat selesai aja sih. Supaya ini juga bisa damai gitu kalau kerja. Bisa harus datang lagi disini, gak usah datang disitu. Biar jelas semua. Kayak gimana sih ceritanya. Tadi kita tuh yang dilemah. Banyak. Minta izin untuk keluar kota. Oh itu sudah saya sampaikan. Jadi itu menjadi keputusan hak itu. Kalau orang cari nafta kan memang di dalam konstitusi undang-undang dasar gak ada. Jadi orang punya hak. Anda juga punya hak untuk cari nafta. Kita tidak perlu mempersoalkan orang cari nafta. Itu dibolehkan berarti Pak? Atau gimana Pak? Insya Allah di sepanjang kita patuhi aturannya. Jadi aturannya kita patuhi. Dan setiap sidang kami pasti ada. Saya yang jawabnya. Pak Fitri dan Mami akan terus ikuti? Setiap saat sidang? Ya. 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 Ya, mas YouTuber, bisa anak-anak mengikuti time disini. Dan saya sudah mengikuti karu jadat ini. Kalau saya, jujur ya. Saya pribadi pengen tahu tidak apa ini sebabnya Niki marah, karena Niki oke, gitu. Ini, kan,nya sedangnya terbuka. clarify kenapa dia pastinya. Bahkan Niki kalau cerita saya dengan jurang-jadat microwave. Dan juga dia meta later, dan saya juga nggak tahu saking banyaknya sebab dia marah. Jadi saya nggak tahu yang mana itu satu. Nah, sekarang kita sama-sama dengering, moi 시�ak tiba-tiba marah. Bukan gak mungkin gak ada sebabnya Nah, ayoloh Kalian juga bakalan tau Pokoknya banyak, kan nanti ada voice note Ada chat-chat dengan peribuan Yang masih lutar bayar Tentang pekerjaan jasa Yang belum berbayar Soalnya walaupun dia ada laik Loh kan emang Kalau udah sampe pengadilan harus dibongkar Lekanismenya yang begitu ya, Bang Kenapa? Kenapa dia cari Tunggu tanggal mainnya Kan gitu Tanggal mainnya Jadi Sebetulnya begini Sidang ini anda mendengar semua Tidak seperti yang anda bayangkan Kasusnya, iya kan Jelas bawa nyiki ngelempar Pake asbak plastik lagi Kepada orang lain, yang lapor orang lain Ya, oke Terang Dari musuh musik pada permunculan Akankah melakukan Tidak, kalau ini sih cuma bisa bilang Mungkin ini dipermalukan di awal Tapi setelah ini kita lihat Siapa yang sudah dimalu Dia atau aku Tungguin aja Kalau mainnya Tanggal mainnya ditunggu Dia kan ada banyak foto Poisonaut Ada semuanya Tidak, tapi kan aku terlalu cinta Namanya juga muda kan Terlalu cinta Dulu Dulu